Intro Bismillahirrahmanirrahim Para anggota forum berbesar ITP yang kami menghormati Ibu dan Bapak, para undangan yang kami muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi Ibu Bapak, serta para hadirin sekalian yang saya hormati Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa Yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua Sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih Serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak Sekalian memenuhi undangan kami Pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini Sebelum kita memulai acara ini Marilah kita tundukkan sejarah kepala kita Kita panjatkan doa kepada yang maha kuasa Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta hidupnya Khususnya bagi para anggota Forum Guru Besar Kiranya Tuhan yang maha kuasa Membimbing kita dalam menghadapi berbagai tugas Serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik Di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai Pada kesempatan ini Marilah kita juga bersama Mendoakan rekan-rekan kita yang saat ini sedang sakit Berdoa dimulai Selesai Ibu, Bapak, serta para hadirin yang kami muliakan Atas izin para anggota Forum Guru Besar yang terhormat Sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Pada siang hari ini, Jumat 25 September 2015 Dengan acara tunggal Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Oleh Profesor Sugeng Triadi Dan Profesor Wijaya Martokusumo Kami nyatakan dibuka Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memimpin sidang ini mencapai tujuannya Yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia Ibu dan Bapak, serta para undangan yang kami muliakan Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik ITB Forum Guru Besar ITB berfungsi untuk menjaga tata nilai institut Menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa Untuk itu, orasi ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan Guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan ITB Melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya Khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut Guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung Kehadiran seorang Guru Besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik Yang telah diakui berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan Sebagai pemimpin akademik, seorang Guru Besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya Sehingga kehadiran seorang Guru Besar bagi Institut Teknologi Bandung Bermanapula sebagai kehadiran suatu keilmuwan baru beserta komunitasnya Yang akan menjadi aset yang amat penting bukan saja bagi ITB tapi juga bagi bangsa Indonesia Orasi ilmiah yang akan disampaikan nanti bukan hanya berupa laporan bertanggung jawaban Guru Besar atas apa-apa yang telah dilakukannya selama ini Tapi juga berupa janji untuk menjalankan penelitian dan pengembangan keilmuan pada masa yang akan datang Telah hadir di antara kita pada siang hari ini yang amat berbahagia ini adalah putra putra terbaik ITB Prof. Sugeng Triadi, Guru Besar dalam bidang ilmu sistem dan kinerja bangunan pada Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan di ITB Dan Prof. Ijaya Marto Kusumo, Guru Besar dalam bidang ilmu pelestarian arsitektur dan konservasi lingkungan perkotaan pada sekolah yang sama Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau berdua nanti secara bergantian akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung Sebagai pertanggung jawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat dihadapan para hadirin sekalian Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Prof. Sugeng Triadi Yang akan menyampaikan paparan pertamanya dihadapan para hadirin sekalian Prof. Sugeng Triadi dilahirkan di Pati tanggal 6 Februari 1953 Dalam melembang karir akademiknya, Prof. Sugeng Triadi ditemani seorang istri tercinta, Ibu Eni Raheni Dan dikaruniai tiga putra putri, Hario Fajar Nugroho Sarjana Hukum, Pandu Satria Jati S.C. dan Ajeng Sitasari AMD S.A.B. Prof. Sugeng Triadi lulus dari Sarjana Teknik Arsitektur dari ITB tahun 1982 Dan Magister tahun 1996 Serta Doktor tahun 2005 juga dari Arsitektur ITB Beliau telah menjadi dosen ITB sejak 1983 hingga sekarang Dalam kegiatan pendidikan berbagai mata kuliah, sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau Sejumlah sarjana magister dan dokter juga telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat Baik nasional maupun internasional yang telah dilakukan Yang menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau dalam bidangnya Bukan saja pada tingkat nasional, namun juga pada tingkat internasional Sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau Telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah nasional ataupun internasional yang bereferi Beberapa diantaranya bahkan telah menjadi rujukan amat penting oleh komunitas akademik beliau pada tingkat internasional Beberapa saimbara juga telah diikuti dan telah dimenangkan untuk berbagai tingkatan juara Selain menulis makalah pada jurnal bereputasi, Prof. Sugeng Priyadi juga menulis beberapa buku Terkait bidang arsitektur, baik secara individual maupun bersama kualihannya Kepemimpinan Prof. Sugeng Priyadi dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan kelompok keilmuannya Yang kesemuanya itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau Jabatan di ITB yang pernah dipegang oleh beliau antara lain Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan SAPPK ITB 2015 hingga sekarang Anggota Senat Akademik, Ketua Komisi 2 Senat Akademik dan Ketua Senat SAPPK Serta Sekretaris Senat SAPPK Prof. Sugeng Priyadi adalah anggota Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI sejak 1991 hingga sekarang Beliau memiliki sertifikat profesi sebagai arsitek utama Dan memiliki surat izin perencana teknis bangunan gedung golongan A arsitektur di DKI sejak 2009 hingga sekarang Prof. Sugeng Priyadi menerima penghargaan Ganesha Wira Adi Utama dari ITB tahun 2001 Kemudian rencana pengabdian 24 tahun dari ITB tahun 2008 Satya rencana karya Satya 30 tahun dari Pemerintah Airpublik Indonesia 2014 Dan penghargaan karya inovasi ITB 2015 Pada kesempatan yang berbahagia ini Yang akan menyampaikan orasi pertama adalah Prof. Sugeng Priyadi Beliau akan menyampaikan pidatu ilmiah guru besar beliau dengan judul Teknologi Bangunan Rumah Tinggal Berbasis Karifan Lokal Kegempaan Yang terpelajar Prof. Sugeng Priyadi Dengan segala hormat Kami mengundang Prof. untuk menyampaikan pidatu ilmiah yang telah disiapkan Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Prof. Sugeng Priyadi Yang terhormat Impinan dan anggota forum grup SAR ITB Rekan-rekan Bersen Para undangan dan hadirin sekalian yang kami muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Syukur Alhamdulillah Saya panjatkan kepada Allah SWT Yang telah menganugerahkan kesehatan Kesempatan Sehingga siang hari ini Saya dapat menyampaikan orasi ilmiah guru besar Dengan judul Teknologi Bangunan Rumah Tinggal Berbasis Kearifan Lokal Kegempaan Ibu dan Bapak yang kami hormati Bangunan Rumah Tinggal Merupakan tempat terlama Penghuni menghabiskan waktu hidupnya Dan juga merupakan bangunan gedung yang jumlahnya Paling banyak diantara bangunan-bangunan lainnya Bangunan Rumah Tinggal Yang struktur bangunannya tidak kuat Bila terjadi gempa guni Menjadi penyebab utama Jatuhnya korban manusia Makin banyak rumah yang struktur bangunannya tidak kuat Terhadap goncangan kebabuni Maka makin banyak pula kemungkinan jatuhnya korban manusia Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Departemen Pekerjaan Umum Mencatat ada beberapa kali kejadian gempa besar Di Indonesia Setelah kejadian gempa Aceh 26 Desember 2004 Yang menelan korban manusia 265 ribu orang meninggal Dan menghancurkan kurang lebih Satu setenah juta rumah Ada enam gempa besar lagi Yang mengakibatkan banyak korban manusia Dan rumah hancur Ke enam gempa tersebut adalah Gempa Nias tahun 2005 Jogjakarta 2006 Pangandaran 2006 Bukit Tinggi 2007 Tasik Malaya 2006 2009 Padang 2009 Yang secara keseluruhan Tercatat mengakibatkan korban 9.504 orang meninggal 49.602 orang terluka Dan jumlah rumah yang mengalami kerusakan Mulai rusak sedang hingga hancur rata dengan tanah Adalah 932.170 unit rumah Dan yang menarik disini Sebagian besar rumah yang mengalami rusak dan hancur Adalah rumah yang struktur bangunannya Dari tembok atau batu bata Dari kejadian-kejadian tersebut Muncul pertanyaan Apakah struktur bangunan rumah tembok Tidak tahan terhadap gempa Rumah tembok yang kita kenal sekarang Yang dibangun oleh masyarakat seantero Indonesia Teknologi bangunannya Merupakan warisan dari kolonial Belanda Pada tahun 1900-an Rumah tembok Dengan konsep Villa Eropa Mulai dibangun di Jakarta Dilanjutkan di Medan Semarang Surabaya Dan sebagainya Desain dan teknologi rumah tembok ini Dipakai dan dikembangkan oleh pemerintah Dan masyarakat Indonesia Terutama setelah kemerdekaan Hingga sekarang Karena penampilan bangunan yang modern Indah Terlihat terlihat megah Serta dihuni oleh kolongan masyarakat Yang berstatus lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan Kaya Maka masyarakat Mengidolakannya Padahal teknologi bangunan rumah tembok Yang dibuat oleh ahli-ahli zaman itu Tidak ada satupun yang telah Pertimbangkan gempa Hal ini sangat masuk akal Karena di negeri Belanda Tidak ada gempa Dari aspek ketahanan bangunan Terhadap gempa Masyarakat telah salah mengambil referensi Padahal ibu dan bapak Nenek moyang kita Telah mewariskan kepada kita Pengetahuan dan cara hidup Berdampingan dengan bencana Baik bangunan rumah tradisional Maupun Yang diwujudkan di dalam arsitektur bangunan rumah Maaf maaf Baik bangunan rumah tradisional Maupun rumah pernakular di Indonesia Hampir semuanya tahan terhadap gempa Teknologi bangunan untuk rumah tahan gempa Yang dikembangkan nenek moyang kita Sangat bervariasi Dan kaya inovasi Serta sangat spesifik Sesuai dengan daerahnya Dan ini yang dinamakan dengan Kearifan lokal kegembaan Dengan mengaplikasikan Kearifan lokal kegembaan ini Kedalam teknologi bangunan rumah tembok Yang diinginkan masyarakat Akan dapat menghukum Keinginan masyarakat mempunyai Rumah yang modern Aman terhadap gempa Para undangan yang kami muliakan Marilah kita membahas tentang Kearifan lokal teknologi bangunan Hasil budaya suatu bangsa Yang paling mudah dikenali Antara lain adalah Adanya bangunan-bangunan yang digunakan Untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari Bangunan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua Yaitu bangunan tradisional Yang meliputi rumah adat Rumah ketua adat Bangunan ibadah Bangunan musyawarah Lumbung padi dan sebagainya Dan rumah-rumah masyarakat kebanyakan Yang kami menyebutnya adalah Rumah vernacular Rumah vernacular merupakan bangunan yang khas dan unik Berbeda dengan lainnya Keunikannya ada pada sistem struktur bangunannya Yang non-engineer Yang diturunkan dari ancient tradition Mampu bertahan terhadap lingkungan fisik Iklim, gempa, angin, dan sebagainya Serta sesuai dengan keinginan masyarakatnya Selain itu Bangunan vernacular juga mempunyai karakteristik Pembangunan tidak didukung oleh sebuah teori Atau prinsip mendirikan bangunan yang baik dan efisien Yang kedua Dapat menyesuaikan dengan iklim dan lingkungan setempat Yang ketiga Telah sesuai dengan kemampuan masyarakatnya Baik secara ekonomi dan teknologi membangun Yang keempat Ada ornamen-ornamen tertentu Yang menggambarkan tradisi atau simbol penanda dari masyarakatnya Yang kelima Terbuka menerima perubahan-perubahan Trial and error menuju hal-hal yang lebih baik Terutama penggunaan material maupun teknologi Rumah vernacular di Nusantara ini sangat banyak ragamnya Mulai dari Sabang hingga Merauke Ditambah lagi bahwa setiap etnis mempunyai rumah vernacular lebih dari satu Rumah vernacular Batak ada banyak macamnya antara lain Rumah batak Toba Batak Karu Batak Mandailing Rumah vernacular Jawa Rumah Yogyakarta Rumah Jawa Timur Rumah Kudus Rumah Banyu Mas dan lain-lain Rumah vernacular Sunda juga demikian Rumah kampung Dukuh Kampung Pulau Kampung Naga dan sebagainya Pengetahuan teknologi bangunan pada rumah vernacular Gempar merupakan pengetahuan turun-temurun dari nenek moyang Yang secara trial and error disempurnakan Teknologi bangunan inilah yang menjaga bangunan tetap berdiri Aman dihuni dan tahan terhadap gangguan atau perilaku alam Gempa, angin ribut, banjir tanah wongsor dan sunan Teknologi bangunan pada rumah vernacular adalah salah satu kearifan lokal rumah vernacular tersebut Sebagai contoh antara lain Yang pertama Rumah vernacular bugis di Sulawesi Selatan Struktur, sistem struktur bangunan tahan terhadap angin Tetapi bila ada bencana angin tohon Maka atap bangunan dirancang rusak terlebih dahulu Baru dilanjutkan dinding bangunan yang terlepas Dan akhirnya bangunan tidak rusak atau hancur Tetapi hanya bergeser saja posisinya Yang kedua Rumah vernacular Sunda atau Jawa Barat Kampung Dukoh, kampung Pulau, kampung Naga dan sebagainya Struktur bangunannya menggunakan bambu dengan sistem ikatan Antar komponen bangunannya Serta panggung yang tingginya kurang dari 60 cm Sistem struktur seperti ini Bila terjadi goncangan gempa Bangunan hanya bergoyang dan tidak mengalami kerusakan Dan panggung 60 cm dimaksudkan untuk menjaga Bangunan tetap utuh walau jatuh ke permukaan tanah Bila terjadi tanah longsor Jawa Barat merupakan wilayah yang tanahnya paling mudah longsor Dibanding wilayah lainnya Yang ketiga Contoh rumah Aceh Struktur bangunannya dari kayu yang saling dikaitkan satu sama lain Dan dikunci dengan baji atau basah Sehingga lebih dinamis dan tahan goncangan gempa Belum ada di dalam sejarah Aceh Gempa besar yang dapat merobohkan rumah Aceh Demikian pula bila habis terjadi gempa besar Sebagian besar masyarakat Aceh melakukan kegiatan Secara bersama-sama Mengamati melihat baji atau pasak-pasak yang ada Dan bila terlihat menonjol keluar dari tempatnya Segera dikembalikan ke posisi semula Dengan dipukul secara bersama-sama Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain lagi Semua rumah pernakular di Nusantara dapat dipastikan Mempunyai kearifan-kearifan lokal teknologi bangunan Yang beragam sesuai dengan budaya masyarakatnya Kearifan lokal teknologi bangunan Merupakan salah satu penjaga eksistensi bangunan Dari gangguan atau perilaku alat terutama gempa Ibu dan bapak-bapak para diri yang kami hormati Kita mulai masuk kepada permasalahan kegembaan Di bawah Kepulauan Nusantara Ada dinamika geologi yang hiperaktif Merupakan zona tumbukan empat lempeng benua dunia Yaitu lempeng Eurasia Lempeng Samudera Indo-Australia Lempeng Samudera Pasifu Dan lempeng Filipina Zona tumbukan lempeng benua adalah zona sumber gempa Dan juga sebagai area yang menghasilkan deretan kepulauan Jajaran gunung api dan tanah yang subur Wilayah yang berdekatan dengan sumber gempa Dapat digolongkan sebagai wilayah rawan gempa Atau wilayah gempa Seluruh wilayah Indonesia terbagi dalam enam wilayah gempa Wilayah satu adalah wilayah yang kemungkinan terjadi gempa kecil Dan seterusnya hingga wilayah enam Yang disebut sebagai wilayah gempa besar Wilayah gempa besar ditandai dengan sering terjadinya gempa Yang berkekuatan besar Atau magnitudonya sekitar 7-7,9 skala Richter Dan frekuensi kejadian kurang lebih 18 kali per tahun Sebagai berita hari ini Tadi pagi ada gempa 6,5 skala Richter di Papua Barat Wilayah yang termasuk gempa besar di Indonesia adalah Sumatera sepanjang sisi barat termasuk Nias, Tementame Jawa bagian selatan Nusa Tenggara Barat dan Timur bagian selatan Kepulauan Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara Papua bagian tengah dan utara Rumah-rumah pernah pular yang termasuk pada wilayah pembangsaan Yang telah kami teliti adalah Jawa Barat bagian selatan Lampung Barat, Pengkulu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara Dengan menggunakan metode eksperimental Simulasi komputer Metode komparatif dan sebagainya Pada rumah-rumah kernakular tersebut Ditemukan kearifan lokal kegempaan antara lain A. Bentuk bangunan Bentuk bangunan merupakan konfigurasi rangka kotak Atau 4 persegi panjang yang proporsional ukurannya Perbandingan antara lebar, panjang dan tinggi adalah 1 banding 1,5 sampai 2,5 Banding 1,5 sampai 2 Rangka lantai, rangka dinding, rangka langit-langit dan atap Menyatu menjadi satu kesatuan rangka kotak Bentuk seperti ini adalah bentuk yang kokoh Stabil dan tahan terhadap goncangan B. Struktur bangunan Struktur bangunan berbentuk frame box Adalah bentuk yang kokoh atau solid terhadap goncangan Ditambah lagi Lantai dan langit-langitnya juga berfungsi Sebagai bidang horizontal Yang menahan gaya lateral atau gaya gempa Struktur bangunan secara keseluruhan Menjadi struktur yang tahan goncaan gempa Material bangunan dari kayu Material kayu merupakan material utama pada rumah pernakular Sifat dari kayu selain cukup lihat Juga dapat menahan gaya tarik, gaya tekan dan lentur Sesuai dengan sifat material kayu Maka rumah pernakular dapat digolongkan di dalam struktur bangunan yang tahan gempa Sistem sambungan antar komponen adalah sistem sambungan dengan pasak yang bisa dibongkar pasak Atau knock down Tanpa menggunakan paku Sistem sambungan seperti ini Bila terjadi gempa cukup kokoh dan tidak bergerak Dan dapat bergerak fleksibel atau dinamis Tidak patah ataupun lepas E, fondasi upat dan balok pengikat bawah Hampir semua bangunan pernakular menggunakan fondasi upat Tiang atau kolom diletakkan di atas batu Secara perletakan bebas tanpa kait Secara struktural tiang dapat bergerak Atau berotasi secara bebas Bila mana mendapat gaya yang lebih besar dari berat bangunan Dengan prinsip seperti ini Bila terjadi gempa bangunan dapat bergerak bebas Di atas upat yang paling berat Bangunan bergeser posisinya Dan bangunan tetap utuh Balok pengikat pada kolom dan balok diagonal ditemukan di wilayah gempa besar Yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara Bangunan menggunakan balok pengikat bawah Antar tiang yang posisinya di bawah tiang Di atas upat Masih ditambahkan balok diagonal yang menghubungkan antar kolom Secara struktural penambahan balok-balok ini Menyempurnakan bentuk struktur menjadi frame box Dan balok diagonal dapat menambah kekakuan Sistem sambungan komponen struktur Sehingga bangunan lebih kuat menahan gempa Selain penemuan-penemuan di atas Masih ada penemuan-penemuan lain Yang akan disampaikan pada kesempatan yang berbeda Ibu dan Bapak yang kami hormati Marilah kita bahas tentang fenomena rumah tembok Semua warga masyarakat Indonesia saat ini Bila ditanyakan rumah seperti apa yang diinginkan Semua akan menjawab ingin mempunyai rumah tembok Rumah tembok yang dimaksud disini adalah Bangunan rumah tembok modern Yang berginting batu-bata Beratap miring menggunakan genteng beton atau keramik Berlantai keramik Beserta Bercat terang atau putih Kenapa hal ini bisa terjadi Yang pertama Sejak zaman Hindia Belanda Rumah-rumah para pengusaha perkebunan Pertambangan Pegawai pengusahaan kereta api dan lain-lain Sudah berupa rumah tembok Dilanjutkan pada zaman menjelang kemerdekaan Semua rumah dinas pegawai pemerintah Hindia Belanda Serta para pengusaha Cina Arab Eropa Membangun rumahnya dengan bentuk rumah tembok Setelah kemerdekaan Semua warga masyarakat Tidak lepas dari membangun rumah tembok ini Malahan di dalam 20 tahun terakhir ini Tumbuh sebur dan berkembang Pembangunan rumah-rumah atau real estate Yang kesemuanya membangun rumah tembok Dengan berbagai variasi Dizain dan ukuran Sepertinya hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Masyarakat memilih rumah tembok Yang kedua Pendidikan teknik bangunan di Indonesia Yang diawali dengan dibukanya THS Technische Hochschule Pada tahun 1920 Yang menjadi ITB sekarang ini Menghasilkan ahli-ahli bangunan Yang meletakkan dasar-dasar teknologi bangunan di sini Teknologi bangunan yang diajarkan Dipakai dan dikembangkan hingga saat ini Adalah teknologi bangunan Teknologi bangunan Belanda Untuk bangunan tembok Yang ketiga Masyarakat secara diam-diam Meninggalkan rumah tradisional pernah pulang Dengan berbagai alasan Ketinggalan zaman Tidak modern Mahal Tidak ada tukang yang mampu dan sebagainya Fenomena ini Fenomena ingin memiliki rumah tembok Tidak hanya terjadi di kota Tetapi merambah hingga kepedesaan Semua lapisan masyarakat ingin memilikinya Dalam 20 tahun terakhir ini Pembangunan rumah tembok Sudah menjadi gaya hidup Masyarakat tidak peduli lagi Mengenai kemampuan tenaga kerja bangunan Dalam membangun rumah tembok tersebut Yang penting mereka dapat Mengujudkan keinginan Memiliki rumah tembok Di perkotaan Pembangunan rumah tembok Banyak ditangani oleh ahli-ahli teknik Ahli-ahli teknik bangunan Yang mempunyai kompetensi Lain halnya dengan di pedesaan Dimana jumlah pembangunan rumah Lebih banyak Tetapi sangat sedikit Yang ditangani oleh ahli Sebagian besar ditangani oleh Para tukang bangunan Dimana kompetensi keteknikan Sangat minimal Serta pemahaman kegembaan Yang tidak diketahui Rumah tembok yang diidolakan masyarakat Ternyata mempunyai kekurangan yang mendasar Rumah tembok yang tidak dibangun oleh ahli Tidak tahan terhadap gempa Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah tembok Yang rusak, runtuh, terkena goncangan gempa Selain hal tersebut di atas Berkembangnya rumah tembok Menyebabkan masyarakat Tidak peduli lagi terhadap rumah tradisional penanggulan Yang paling menyedihkan secara arsitektural Adalah rumah tinggal bangsa Indonesia Tidak lagi rumah juglu Rumah sunda, rumah rejang Rumah pesagi, rumah gadang Atau rumah kukis Tetapi menjadi rumah tembok saja Yang bentuk dan ubahannya relatif sama di seluruh Indonesia Para hadirin yang kami hormati Mari kita bahas rumah tembok dan bahaya gempa Rumah tembok yang dibangun zaman Belanda dulu Tidak dirancang tahan terhadap gempa Beberapa bangunan rumah tembok yang runtuh akibat gempa Antara lain Rumah residen Yogyakarta Yang dibangun pada tahun 1824 Sekarang menjadi gedung estana kepresidenan Yogyakarta Mengalami kerusakan hebat akibat gempa tahun 1867 di Yogyakarta Demikian pula rumah peristiratan Gubernur Jenderal Baron Van Inhoef Dibangun 1744 di Mitten Shore atau Bogor Yang sekarang menjadi istana Bogor Mengalami rusak berat atau roboh akibat gempa 10 Oktober 1834 Dan diperbaiki secara total pada tahun 1851 sampai 1856 Pada gempa tahun 1756 dan 1833 Bangunan-bangunan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu Mengalami kerusakan hebat Dan beberapa tempat lagi seperti di Semarang 1856 Di Padang 1835 dan lain-lain Namun demikian ada rumah tembok dahulu Yang masih bertahan terhadap gempa hingga sekarang Rumah-rumah ini ternyata mempunyai kualitas bangunan yang sangat baik Dimensi-dimensi struktur bangunannya lebih besar dari yang dirutuhkan Seperti dinding batu bata yang tebalnya 20 sampai 30 cm Malah ada yang tebalnya 30 sampai 60 cm Kayu kuda-kuda atap yang dipakai ukurannya jauh lebih besar dari kayu-kayu yang sekarang Kualitas kayu yang dipakai adalah kayu-kayu terbaik Antara lain kayu jati Ditambah lagi dengan bentukan masa bangunan yang sederhana Kotak 4 persegi panjang Serta pembagian uang dalam dengan dinding-dinding terbal yang diatur simetri Rumah tembok sekarang yang dibangun oleh ahli bangunan Dan tukang bangunan dapat digolongkan menjadi satu Rumah tembok engineer yaitu rumah yang dirancang dan dibangun oleh arsitek atau ahli sipil Biasanya berada di kota-kota besar di mana tenaga arsitek atau ahli sipil berada Rumah tembok engineer ini dibagi lagi menjadi jenis 1A Rumah tembok engineer yang dirancang tahan gempa Dan 1B rumah tembok engineer yang dirancang tidak memakai kaidah-kaidah tahan gempa Tetapi secara keteknikan aman Rumah jenis 1B ini dibangun oleh arsitek atau ahli sipil yang tidak memahami atau mengabekan perancangan tahan gempa Dan rumah jenis ini jumlahnya lebih banyak dari jenis sebelumnya Golongan rumah yang kedua adalah rumah tembok yang dibangun bukan arsitek atau ahli sipil Yang disebut rumah tembok non engineer Rumah golongan ini dibangun oleh orang-orang yang telah lama berpengalaman membangun rumah tembok Yaitu anemer, mandor, tukang bangunan dan lain-lain Dimana pemahaman keteknikan yang berkaitan dengan kaidah tahan gempa sangat terbatas Dan malah mungkin tidak memahami sama sekali Golongan bangunan rumah tembok non engineer ini justru paling banyak jumlahnya Baik di kota besar, kota kecil maupun di pedesaan Rumah tembok non engineer inilah yang paling banyak mengalami kerusakan Dan paling banyak menyebabkan korban jiwa bila terjadi gempa Marilah kita melihat rumah kita masing-masing termasuk golongan rumah tembok yang mana Selanjutnya kita bahas kerusakan rumah tembok akibat gempa Bangunan rumah tembok banyak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh gempa Terutama rumah tembok non engineer Kerusakan-kerusakan yang terjadi berdasarkan kajian penelitian dapat dikelompokkan menjadi satu Bangunan dan pembagian uang dalam yang kurang proporsional Bentuk bangunan terutama denah bangunan Bila ubahannya tidak sederhana atau geometris Serta pembagian uang yang tidak simetris Maka bila terjadi gempa reaksi bangunan tidak beraturan Hal ini menyebabkan bangunan retak, robo terutama pada badan bangunan Yang kedua struktur bangunan yang tidak kuat Di lapangan banyak dijumpai struktur bangunan tidak lengkap Tidak ada kolom beton, tidak ada balok pengikat bawah, tidak ada balok pengikat atas Hanya ada dinding batu batas saja Sehingga bila terjadi gempa reaksi gaya horizontal maupun vertikal hanya ditahan oleh dinding batas Secara keseluruhan struktur bangunan ini tidak kuat Dan kerusakan yang terjadi bangunan akan retak Roboh sebagian atau roboh keseluruhan Fondasi yang tidak kuat Fondasi bangunan yang ukurannya terlalu kecil Kualitas fondasi atau batu kali yang kurang baik Dan perletakan fondasi baik keseluruhan atau sebagian tidak pada tanah keras Tidak adanya balok pengikat bawah yang berfungsi sebagai pengikat keseluruhan fondasi Dan sekaligus sebagai perata beban yang dikenakan pada fondasi Kondisi seperti ini bila terjadi gempa maka fondasi tidak kuat Dan kerusakan bangunan yang terjadi bangunan menjadi miring Retak pada dinding, runtuh dan sebagainya Yang keempat sistem sambungan Sistem sambungan antar komponen bangunan tidak menyatu Bila terjadi gempa masing-masing komponen bangunan akan terlepas Bergeser, retak dan sebagainya Sehingga keseluruhan bangunan akan rusak Ketidaksolitan sistem sambungan yang dijumpai di lapangan Sebagai contoh antara lain Yang pertama, kolom bangunan dan balok pengikat bawah hanya diletakkan di atas fondasi batu kali Tanpa tambahan ikatan apapun Yang B, pertemuan antar kolom, balok pengikat bawah, serta muda-muda atap Hanya saling ketemu saja Tidak ada tambahan sesuatu untuk ketiganya saling mengikat Yang kelima, kurangnya pemahaman karakter batu bata Kerusakan bangunan bisa terjadi karena kurangnya pemahaman karakter batu bata Sebagai suatu, segala sesuatu seperti kolom, balok beton, kosen pintu jendela Bila menempel ke dinding batu bata harus ada angker pengikat Supaya sambungannya menjadi sulit Dan tidak retak bila terjadi gempa Dinding bata mempunyai keterbatasan luas Yaitu 9 meter persegi Bila lebih besar dari itu Maka dinding harus diberi tambahan kolom praktis Supaya tidak retak bila terjadi gempa Dinding batu bata dapat bekerja secara baik Atau kuat bila diplester Tidak dibiarkan tanpa plesteran Kualitas bangunan yang buruk Yang kerenang Kerusakan bangunan akibat gempa Juga dapat terjadi bila kualitas bangunan buruk Kualitas bangunan yang buruk meliputi Kualitas material yang kurang baik Jelek Metode konstruksi yang tidak baik Sistem perkuatan tidak memadai atau menyatu Para diri yang terhormat Sampailah kita pada inti pembahasan Teknologi bangunan rumah berbasis kearifan lokal Kita mulai dari kebijakan teknologi bangunan rumah di Indonesia Fiat pemerintah atau yang berbenar telah memahami betul Bahwa wilayah Indonesia ini adalah wilayah yang sangat merawat gempa Maka telah dikeluarkan beberapa peranata untuk itu Dimulai dengan diperlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2002 Tentang bangunan gedung Peraturan pemerintah mengenai bangunan gedung PP No. 36 tahun 2005 Peraturan Menteri PU No. 29 Strip Miring PRT Strip Miring M Strip Miring 2006 Tentang perdoman persyaratan teknis bangunan gedung Perdoman teknis bangunan gedung tahan gempa Yang disiapkan juga oleh Dirjen Cipta Karya Demikian pula ditambah dengan standar nasional Indonesia Tata cara perencanaan bangunan ketahanan gempa Yang siap dipergunakan oleh masyarakat di dalam membangun rumahnya Ditambah lagi dengan beberapa perdoman atau manual Tentang perencanaan bangunan tahan gempa Yang disiapkan oleh ahli atau kelompok ahli yang kompeten Manual bangunan tahan gempa oleh Tedibu Perdoman bangunan tahan gempa oleh Briggs dan Mulyani Manual bangunan rumah rakyat tahan gempa oleh Sidit UI 2006 Dan masih banyak lagi lainnya Yang juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam pembangunan rumah Kenyataan di lapangan Atau masyarakat kenyataan di lapangan atau masyarakat puas Terutama yang berada di luar kota Di pendesaan dan sebagainya Peraturan, persyaratan teknis, pedoman Manual membangun-bangunan rumah tahan gempa ini Tidak sampai Masyarakat masih membangun rumah tembok Dengan cara mereka sendiri Yang kebanyakan masih non-engineer Dan bila terjadi gempa rumah-rumah seperti ini yang mengalami kerusakan tiga robo Di dunia pendidikan teknik bangunan juga tidak banyak yang secara khusus mengajarkan kepada mahasiswanya Tentang bangunan rumah tahan gempa Tetapi kalau untuk perencanaan tahan gempa bangunan umum Dan bangunan bertingkat telah banyak dikembangkan di universitas-universitas Terutama teknik SIPI Program studi arsitektur sudah semestinya mengajarkan perancangan bangunan rumah tahan gempa Agar supaya dapat segera membantu masyarakat luas dalam membangun rumahnya Dilanjutkan dengan yang kedua Teknologi bangunan rumah berbasis kearifan lokal Temuan-temuan mengenai kearifan lokal kegembaan Dari rumah pernah kulat Dan menyebab perusahaan rumah tembok bila terkena gempa Bila diaplikasikan pada bangunan rumah tembok Maka hasilnya adalah teknologi bangunan rumah tembok berbasis kearifan lokal kegembaan Teknologi bangunan rumah tembok berbasis kearifan lokal yang aman terhadap bahaya gempa Secara prinsip adalah meliputi antara lain Yang pertama A. Bentuk bangunan segi 4 Bentuk bangunan rumah tembok harus berbentuk segi 4 Yang perbandingan lebar, panjang, dan tinggi adalah 1 banding 2 banding 1,75 Bentuk secara keseluruhan cenderung simetris Pembagian ruang-ruang di dalam bangunan Dan sistem pembukaan pada dinding Seharus demikian pula Yang B. Struktur bangunan rangka kotak Struktur rumah tembok harus membentuk rangka kotak atau frame box Adanya kolom, balok pengikat bawah, balok pengikat atas Yang terikat menjadi satu kesatuan Serta terikat pula dengan sistem fondasi yang menerus C. Sistem sambungan antar komponen Berdasarkan temuan sistem sambungan antar komponen pada bangunan rumah tembok harus kokoh Tapi dapat bergerak dinamis Maka sistem sambungan antar komponen harus solid Antar komponen harus saling terikat Ditambahkan besi tulangan beton Untuk saling dikaitkan satu sama lain Agar cukup kokoh tapi masih tetap bergerak dinamis Yang pertama sambungan kolom dengan dinding batu bata Hubungan antara kolom beton dengan dinding batu bata Harus ditambahkan besi angker Yang dipasang masuk ke dalam kolom dan masuk di antara pasangan bata Demikian pula hubungan antara balok pengikat bawah Dengan pasangan bata harus dipasangkan besi angker Hal ini dimaksudkan Bila terjadi gempa kolom pasangan batu bata Balok pengikat bawah tidak saling terlepas Tetapi saling menyatu satu sama lain Sambungan kolom balok dan penikat atas Hubungan antara kolom dengan balok pengikat atas Diberi tambahan tulangan beton Yang saling mengkaitkan antara kolom dan balok Hal ini dimaksudkan Bila terjadi goncangan gempa Masing-masing komponen tidak lepas Atau copot Tetapi masih tetap tersambung dan kokoh Yang keempat sambungan kolom Hubungan antara kuda-kuda atap dengan kolom Maupun balok pengikat atas Menggunakan angker yang dibawa Hal ini dimaksudkan Kuda-kuda atap masih tetap terikat Tidak terlepas Bila terjadi gempa Sambungan pada kuda-kuda atap Sambungan antara komponen atau batang-batang Atau batang kuda-kuda atap Bila menggunakan kayu Harus mengikuti sistem sambungan yang benar Bila batang menerima beban tarik Maka sistem sambungannya harus sambungan tarik Dan bila batang menerima beban tekan Maka sistem sambungannya harus sambungan tekan Tetapi bila batang menerima beban netral atau no Maka sistem sambungannya adalah Boleh tarik atau tekan Pada prinsip sambungan ditambahkan Plat besi pengikat dan dibaut Agar supaya sambungan kokoh Tetapi masih dapat bergerak Bila terjadi gempa Sambungan kosan pintu dan jendela Pada sambungan perangular Kayu pintu dan jendela Merupakan bagian dari rangka dinding sekaligus Tetapi untuk bangunan tengok Rangka kosan pintu jendela Terpisah dari kolom maupun tengok Bila terjadi goncangan gempa Tidak copot atau berubah posisi Maka harus ditambahkan Angker pengikat Dari kosan masuk ke dinding batang Atau ke kolom Ditambah lagi dengan adanya Telinga kosan yang masuk ke dalam tengok Perlu diketahui Bahwa bergesernya pintu dan jendela Bila terjadi gempa Akan menjadikan pintu dan jendela Tidak bisa dibuka Hal ini akan menjadi hambatan evakuasi Bagi penghuni Sambungan rangka langit-langit Rangka langit-langit harus diikat Kerat pada dinding batang Pada kolom Dan pada balok gording di atap Bila langit-langit runtuh akibat gempa Maka hal ini sangat membahayakan penghuni rumah Untuk itu langit-langit harus kokoh Agar supaya kokoh Maka rangka langit-langit tepi diangker ke tembok Rangka langit-langit digantung ke atap Serta setiap sambungan memakai Klos kayu yang dibanggu Yang kedelapan Mengikat almari atau rak Almari atau rak tinggi yang menempel pada dinding Harus diberi angker pengikat Supaya tidak roboh Bila terjadi goncangan gempa Sedangkan rak yang berdiri bebas di dalam ruangan Diusahakan dapat diangker di langit-langit Atau menggunakan rak yang tidak tinggi Dan memilih bentuknya yang stabil Tidak mudah goyang Demikian pula benda-benda berat Atau fragil Yang disimpan di tempat tinggi Harus diberi Tatakan bahan dari karet Supaya tidak mudah jatuh Bila ada gencak goncangan gempa Material kayu diganti dengan beton dan bata Sesuai karakter material kayu Sangat berbeda dengan beton dan batu bata Kayu sangat kuat terhadap tekan Lentur dan tarik Sedangkan bata hanya kuat terhadap tekan Dan beton yang diberi tulangan Atau beton tulangan Kuat terhadap tekan dan tarik Untuk rumah tembok tahan gempa Diharuskan kolom dan baloknya Menggunakan beton bertulang Dan dinding pengisinya adalah Tembok atau batu bata Fondasi batu kali menerus Dan balok pengikat bawah Bangunan rumah tembok harus menggunakan Fondasi menerus Dari batu kali dan balok pengikat bawah Yang dipasang di bawah tiang dan dinding batu bata Yang F adalah kualitas bangunan Teknologi bangunan akan mendapat kinerja yang baik Bila ditunjang oleh kualitas bangunan yang baik pula Semua material yang dipakai adalah material yang terbaik Struktur bangunan harus benar secara keteknikan Sistem sambungan harus benar Dan pelaksanaan Dan pelaksanaan pembangunan Mengikuti prosedur yang benar Serta pengawasan pembangunan Yang terat Demikian beberapa hal utama Dari kearifan lokal rumah penakula Yang dapat digunakan pada Bangunan rumah tembok Para undangan dan hadirin yang kami hormati Kami sampai pulang Kami sampai pulang pada Tindak lanjut dan pengembangan Pengembangan keilmuan ke depan Tindak lanjut dan pengembangan dari pengembangan Dari pengembangan mengenai teknologi bangunan rumah Berbasis kearifan lokal kegempaan pada rumah tembok Untuk jangka pendek Yang pertama Pengetahuan teknologi bangunan rumah Berbasis kearifan lokal kegempaan pada rumah tembok Disusunlah menjadi pedoman Atau manual perencanaan rumah tembok Tahan ke depan Pedoman yang kedua Pedoman atau manual perencanaan rumah tembok Tahan ke depan ini Akan disampaikan kepada Dinas PU Cetakarya Sebagai masukan atau tambahan Dari pedoman-pedoman yang telah ada Yang nantinya akan diberlakukan Di seluruh Indonesia Yang ketiga Melakukan sosialisasi Pedoman atau manual ini ke dunia akademik Khususnya teknik bangunan Asteco dan teknik sipil Agar pengetahuan ini dimasukkan Di dalam kurikul pendidikan Yang kedua Ke dunia profesi Konsultan kontraktor pengawas bangunan Yang ketiga Ke pemerintah daerah Dalam rangka pengusunan perda Peraturan IMB Dan pengawasan bangunan rumah Dan yang ketiga adalah Yang keempat adalah Untuk para tukang bangunan Dan masyarakat luas Yang keempat Melakukan pelatihan-pelatihan Membangunan rumah tembok Tahan gepa Kepada para tukang Mandor bangunan Dan sebagainya Yang kelima Melakukan penyempurnaan Pedoman Dan manual percanaan rumah tembok Tahan gepa Antara lain Hal-hal yang menyangkut Elemen-elemen arsitektur Interior Lingkungan bangunan Dan sebagainya Tindak lanjutkan pengembangan Keilmuan bidang teknologi bangunan Khususnya rumah tembok Tahan gepa Tidak bisa terlepas Dari kondisi Indonesia Yang rentan gepa Dan keinginan masyarakat Membangun rumah tembok Untuk itu Pengembangan jangka panjang Diputuhkan wadah Pengembangan keilmuan Yaitu berupa antara lain Laboratorium rumah tembok Tahan gepa Banyak hal yang akan dilakukan Di laboratorium ini nantinya Antara lain Mengkaji kekuatan tembok Terhadap kekuatan gepa Desain atau model rumah tembok Tahan gepa Komponen arsitektur Tahan gepa Langit-langit Pintu jendela Fasadu bangunan Lantai dinding Dan sebagainya Interior bangunan rumah Tahan gepa Tata lupa rumah Dan sistem evakuasi Lingkungan rumah Yang tangga pencana Dan lain-lain Laboratorium ini diharapkan Akan memberikan Kontribusi yang signifikan Bagi Indonesia Menjadi rujukan Bagi negara-negara Berkembang pada khususnya Dan dunia pada umumnya Ibu dan Bapak Yang kami hormati Sebagai penuntut Perlu kami sampaikan Bahwa Bahaya gepa Dapat terjadi Kapan saja Tanpa diketahui sebelumnya Demikian pula Besaran makhluknya Juga tidak dapat Diprediksi Bila terjadi gepa Amankah Rumah yang kita Tempati selama ini Amankah rumah Di sekitar kita Dan bagaimana Dengan rumah tembok Masyarakat kita Secara keseluruhan Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Tentunya tidak mudah Menjawabnya Tetapi yang jelas Pertanyaan ini Menimbulkan Kekhawatiran Di benak kita Fenomena Membangun rumah tembok Yang melanda Masyarakat kita Tidak bisa Ditahan lagi Modernisasi Dalam gaya hidup Adalah salah satu Pemicunya Ditambah dengan Kemudahan mendapatkan Akses informasi Banyaknya hal Yang dapat diperoleh Melalui melimpahnya Data dan informasi Terutama yang Menyangkut rumah tembok Membangun rumah tembok Memang tidak salah Tetapi Membangun rumah tembok Yang membahayakan Pengunyinya Akibat Gempa Adalah Fata Nenek moyang kita Telah memariskan Kepada kita Pengetahuan-pengetahuan Tentang rumah Vernakular Yang tahan Terhadap gempa Kita tinggal Memakai Dan memanfaatkannya Kelihatannya mudah Tetapi banyak hal Yang harus dilakukan Rumah Vernakular Struktur dan konstruksinya Memakai material kayu Sedangkan rumah tembok Memakai beton bertulang Dan batu bata Tetapi secara prinsip Tetap bisa dilakukan Seperti apa Yang telah Diceritakan Di depan Dengan dipahaminya Pengetahuan mengenai Perencanaan bangunan Rumah tanpa gempa Berbasis Kearifan lokal Oleh segala lapisan Masyarakat Mulai dari Fihak perancang Fihak berwenang Atau pemerintah Fihak yang membangun Rumah tinggal Pemilik rumah Dan sebagainya Maka rumah tembok Yang dibangun Akan aman terhadap Penghuninya Bila terjadi gempa Demikian pula Rumah-rumah tembok Yang telah berdiri Yang belum memakai Teknologi bangunan Tahan gempa Segera Melakukan perbaikan Dalam rangka Pengembangan Pengetahuan tentang Rumah tembok Tanpa gempa Berbasis Kearifan lokal Selanjutnya Wadah pengembangan Yang berupa Laboratorium Rumah tembok Tanpa gempa Diharapkan Akan mampu Memberi solusi Pada Permasalahan Perusahaan rumah tembok Akibat gempa Dan diharapkan Pulang Jadi referensi Nasional Referensi Negara-negara Pengembang Yang termasuk Rawan gempa Selamat menikmati Menempati rumah tembok Yang aman Terhadap bahaya gempa Para undangan Yang kami muliakan Dan sekenap Hadirin Yang kami hormati Melalui acara Orasi ini Perkenankanlah Saya menyampaikan Ucapan terima kasih Yang tak terhingga Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Ketua dan Sekretaris Forum Kulumsar ITB Beserta Seluruh Anggotanya Atas Kesempatan Dan kehormatan Yang diberikan Kepada saya Untuk Menyampaikan Orasi ilmiah Pada forum Yang terhormat Ini Secara khusus Terima kasih Saya Kepada Pemerintah Republik Indonesia Melalui Menteri Riset Teknologi Pendidikan tinggi Atas Kepercayaan Yang diberikan Kepada saya Untuk Menjabat Guru besar Di SAPPK ITB Hal ini Tentunya Tidak lepas Dari usulan Dan penilaian Oleh Senat Akademik ITB Senat SAPPK Terhadap Diri saya Untuk itu Saya ucapkan Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi Tingginya Kepada Profesor Ah Maloka Sebagai Rektor ITB Terdahulu Profesor Irawati Sebagai Wakil Rektor ITB Profesor Intan Ahmad Sebagai Ketua Senat Akademik ITB Terdahulu Yang telah Mengusulkan diri saya Kepada Menteri Riset Teknologi Pendidikan tinggi Untuk jabatan Akademik Setinggi ini Pada kesempatan ini Saya juga Menyampaikan rasa Terima kasih Secara tulus Kepada Profesor Danesworo Profesor Joko Suyarto Profesor Kosdian Toro Yang telah Banyak memberikan Bimbingan Dan dorongan Selama berkarir Sebagai dosen Di SAPPK ITB Ucapan terima kasih Juga saya Sampaikan kepada Profesor Wijaya Martokosono Selaku Dekan SAPPK Para Wakil Dekan SAPPK Para Bumsat Atas dorongan Dan nasihat-nasihat Sehingga Saya bisa Capai Cicak Akademik Tertinggi ini Ucapan terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Juga disampaikan Kepada Profesor Pembaitan Profesor Tommy Ferman Profesor Indrat Musukarno Profesor Masrud Isra Profesor Adik Sabrudin Atas dukungan Dan rekomendasi Yang diberikan Untuk promosi Guru Besar Kepada Rekan-rekan Di KK Teknologi Bangunan Khususnya Dan teman-teman Sejawat dosen Dan seluruh Staff Non-dosen Program Studi Arsitektur Saya juga Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Banyak Atas dukungan Dan kebersamaannya Selama ini Terima kasih Juga Saya sampaikan Secara Khususus Kepada Doktor Andi Harapan Yang telah Menukung Dan memangati Saya secara Terus-menerus Di dalam Proses Promosi Guru Saat ini Terima kasih Secara khusus Juga saya Sampaikan Kepada Direksi PT Bita 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 Narkon Engineering Khususnya Kepada Doktor Bangbang Pandu Insinyur Irawan B. Kusumo Insinyur Zulki Fihaling Dan para Direktur Lainnya Atas dukungan Dan bantuan-bantuannya Selama ini Pada Pada kesempatan Yang berbahagia Ini Saya ingin Mengucapkan Rasa terima kasih Saya kepada Guru Dan Pembimbing Saya Dari Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi Terutama Pembimbing Disertasi Saya Di ITB Profesor Danis Woro Doktor Iwan Sudraja Doktor Himasari Hanan Yang selama 6 tahun Telah banyak Memberikan Bantuan Dan Menempa Diri Saya Di dalam Pemahaman Mengenai Teknologi Bangunan Khususnya Sistem Dan Kinerja Bangunan Pada Sektur Saya Sampaikan Penghargaan Dan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Pada Saat Yang penuh Kebahagiaan Ini Seperti Ini Saya Ini Menyampaikan Terima kasih Saya Kepada Orang Tua Saya Ayah Handa Suparji Usman Kartorjo Almarhum Ibunda Supyah Suparji Almarhumah Bibik Tercinta Saya Mas Tijah Sulawik Almarhumah Yang Telah Mendidik Membesarkan Saya Dan Memberikan Sentuhan Di dalam Perjalanan Hidup Saya Hingga Seperti Sekarang Ini Dan Tidak Lupa Kepada Kakak Saya Mbak Subri Wadiasih Mas Supar Hadion Dan Adik-Adik Saya Sufiri Hanto Hermi Supandrio Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Doa Bantuan Perhatian Selama Ini Secara Khusus Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Istri Saya Tercinta Eni Rahini Yang Senantiasa Mendapini Dan Memberi Dukungan Dan Semangat Serta Selalu Mengingatkan Saya Bahwa Berkarir Adalah Ibadah Juga Kepada Tiga Anak Saya Hari Fajar Pandu Satria Jati Ajeng Sitasari Yang Selalu Menjadi Sumber Energi Dan Semangat Untuk Terus Berkarya Demikian Pula Kepada Semua Fiat Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Yang Telah Memberikan Bantuan Baik Moril Maupun Matril Saya Ucapkan Terima Kasih Demikian Orasi Ilmiah Yang Dapat Kami Sampaikan Apabila Kurang Tepat Salah Dan Sebagainya Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Tiada Gading Yang Letak Letak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Para Hadirin Yang Terhormat Profesor Profesor Sugeng Triadi Dengan Pengalaman Akademiknya Yang Sangat Kaya Atas Nama ITB Tadi Telah Menyampaikan Orasi Ilmiahnya Sebagai Pertanggungjawaban Akademik Kepada Bangsa Indonesia Yang Telah Pula Kita Nikmati Sebagai Kuliah Yang Sangat Berharga Pada Suri Hari Ini Kami Mengarap Kami Mengundang Para Hadirin Untuk Menyampaikan Puji Serta Syukur Atas Karya-Karya Yang Sangat Bermakna Dari Profesor Sugeng Triadi Sebagaimana Tadi Telah Disampaikan Kiranya Rencana Kedepan Dari Profesor Sugeng Triadi Dalam Memimpin Keilmuannya Menghasilkan Karya-Karya Yang Terbaik Yang Lainnya Serta Bermakna Bagi Kesejahteraan Para Hadirin Yang Kami Muliakan Terima Kasih Atas Perhatian Serta Kesabaran Yang Telah Diberikan Sebaliknya Mohon Maaf Jika Terdapat Kekurangan Di Dalam Penyelenggaraan Sidang Pleno Terbuka Pada Suri Hari Pada Akhir Sidang Ini Nanti Kami Mengundang Profesor Sugeng Triadi Beserta Keluarga Dan Profesor Wijaya Martokus Suma Beserta Keluarga Untuk Berdiri Di Depak Panggung Ini Guna Menerima Ucapan Selamat Dari Para Hadirin Atas Izin Anggota Forum Guru Besar Yang Terhormat Dengan Ini Sidang Pleno Terbuka Forum Guru Besar TV Pada Sore Hari Jumat 25 September 2015 Kami Nyatakan Ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh